Gue ambil D1 di YouTube, diploma. Diploma satu tahun di YouTube. Di situ gue langsung terserahkan gitu, gue ngeliat kayak, kok bisa ya gitu. Walaupun hidropanik itu sudah mekanistik ya, sudah diatur, sudah segala macam, tetap aja kita ngomongin tumbuhan untuk hidup, itu enggak harus sama alam. Jadi kalau ya pasti ada aja gagalnya gitu, pasti aja ada matinya. Ya entah apa, tiba-tiba busuk akarnya, entah tiba-tiba ada hama apa yang menyerah, kita enggak pernah tahu. Saya Angga Dianri, saya petani urban dari Kebun Atap Hidroponik di Bukita. Ibu Kita adalah brand sayur gue. Tadi gue mau ngasih nama Mami Kita, tapi ntar kesannya kayak jualan bakmi, jualan somai ya kan. Jadi kayaknya gue pengen yang lebih membumi atau lebih Indonesia, jadi gue pengen namanya Ibu Kita gitu. Nama saya Izma, lengkapnya Izma Mahayatika. Saya dari Kebun Bilabong, Pogor. Jadi Kebun Bilabong ini kita temennya kebun piknik ya, jadi kebun tempat piknik keluarga. Nah di kebun ini kita tuh integrasi ada hidroponik, kemudian ada taman pikniknya, ada penginapan, sama ada aula dan ada restoran. Jadi kalau hidroponik tuh gampangnya ya, jadi adalah sistem tanam yang itu menggunakan sumber daya air. Hidroponik tuh diambil dari dua kata dari bahasa Yunani, hidro dan ponos. Hidro itu air, ponos itu daya. Jadi bisa dibilang hidroponik itu salah satu kegiatan yang bercocok tanam, tapi menggunakan sepenuhnya air, tidak menggunakan tanah. Gue ambil D1 di Youtube, diploma. Diploma satu tahun di Youtube. Sampai sekarang sih, tapi gue banyak belajar banget tuh dari Youtube. Terus dari situ, gue lagi pelajarin tentang organik. Organik tuh seperti apa sih, cara menanamnya seperti apa. Dan setelah itu, video berikutnya adalah, itu dia menanam hidroponik di Singapura, tapi di atas gitu. Di perkantoran di Singapura. Di situ gue langsung terserahkan gitu, gue ngeliat kayak, wah kok bisa ya gitu. Gue gak tau kalau ternyata sayuran hijau kayak pakcoy, kayak bayam dan yang lain, itu bisa ditumbuh kembangkan di air gitu. Tanpa tanah. 2020, Maret itu masuk pandemi gitu. Sampai di bulan Juli gue inget banget, pemilik rumah ini om gue, sama tante gue tuh bilang tentang hidroponik-hidroponik. Om gue bahas-bahas hidroponik, terus gue ke atas, dan ternyata mataharinya berlimpah di sini ya kan. Ya udah, akhirnya gue coba mulai lagi berhidroponik, kita bikin starter kit di 100 lubang tanam. Abis itu gue berhasil panen, kami berhasil panen. Lalu dari situ langsung saya fullin, sampai 1000 lubang tanam. Kalo kebun Bilabong itu mulai awalnya itu tahun 2010 ya. Jadi, dulu restoran, restoran Sunda biasa gitu kan. Kemudian, 2018 itu kami mulai transformasi nih. Kita mulai rebranding, kita mulai ubah sistemnya. Jadi ada hidroponik, kita mulai ubah jadi kebun piknik, pelan-pelan gitu kan. Sampai akhirnya 2019, kita rebranding jadi kebun Bilabong. Kalo ini kebun Bilabong, kita ada 10.000 lubang kurang lebih ya. Terus kemudian, tanamannya kita ada kayak kale gitu ya, sering sebut kale. Terus ada selada, ada bayam, ada bayam Brazil. Beda nih, bayam biasanya bayam Brazil. Terus kemudian, ada mint, ada kangkung, sama ada pagoda. Apa lagi ya? Oh, cesip sama pokcoy. Gue bagi tiga, prosesnya pokoknya ini nyemai di tray. Habis itu kesini, luar manja. Ini kan udah ada dua, tiga daun nih. Dua daun udah ada nih. Ini baru seminggu, tepat minggu yang lalu. Ini dari sini, nanti langsung dipindah kesana gitu. Karena yang agak lebih dewasanya udah habis. Ini namanya guli namanya. Kalo pralon yang ini ya. Kalo ini hitungannya namanya guli. Konsepnya emang kayak talang air, tapi memang didesain untuk hidroponik gitu. Pertumbuhan akaranya pun juga gitu. Di tengahnya tuh ada garis-garis, jadi airnya mengalir ke bawah gitu. Yang bulut-bulut ini, ini namanya hidroton. Hidroton tuh adalah media tanam, pengganti rockwool, atau pengganti juga dari sekam gitu. Dan juga si hidroton ini dia bisa nyimpen air. Sama membuat supaya tanamannya tuh lebih dingin gitu. Jadi kalo di kebun Milabung, kita punya dua sistem tanam. Kita pake NFT ya, ini namanya. Jadi NFT ini dia tuh air tersekulasi. Jadi kita punya bak utama di tengah sana. Lalu kemudian nanti dari bak itu airnya muter terus ke seluruh kebun. Kalo ini kita lagi menanam ada, kalo ini ini bayam. Jadi bayam ini kira-kira ini umurnya udah 2 mingguan ya. Ini belum siap panen nih, nanti dia akan siap panen ketika umurnya 27 hari. Antara 3 minggu sampai 1 bulan. Ini sayuran namanya selada butterhead. Ada yang udah 40 hari, ada yang masih 29 sampai 25 hari. Ini ciri-ciri yang siap panen itu seperti ini. Dia udah mekar, udah tubuh gitu. Ini dia, salah satu ciri siap panen. Jadi tandanya adalah dia udah lebih mekar karena dia tumbuh dari tengah. Abis itu lama-lama ke bawah, terus ke bawah gitu. Ini namanya pak choy. Jadi yang paling saya suka juga nih. Dia tidak terlalu berserat, tapi tidak terlalu berair. Jadi komposisinya cukup, saya imbang. Saya senang banget gitu. Jadi kalau rasa beda, lebih enak hidroponik. Kalau konvensional ya. Terus yang kedua adalah hidroponik itu secara tampilan lebih bagus. Makanya kalau di hotel, restoran, catering itu dia senang hidroponik. Karena kalau buat plating, kalau buat dihias di piring, dia cantik gitu. Beda kalau sayuran yang di konvensional. Sistem penjualan gue sistem PO. Dari hari Sabtu, Sabtu siang, sampai hari Jumat malam, kadang Sabtu pagi, itu gue buka PO. Jadi setiap hari Sabtu pagi jam 6, gue udah mulai panen tuh sampai jam 8 gitu. Kadang kan kalau ada orang yang WhatsApp gue tuh jam 6 pagi mau pesen sayur, ya udah seadanya aja gue bilang gitu kan. Ini adanya ini mau apa enggak gitu. Gue jual per 500 gram. Gue jual per 500 gram, lalu dari situ orang pesen nanti dikirim lewat Ojek Online. Untuk sekarang Pak Choy itu 40 ribu per 500 gram. Untuk Selada Butterhead 45 ribu per 500 gram. Dan untuk Kale itu 50 ribu per 500 gram. Omset per bulan itu bisa di angka 7 sampai 10, tergantung. Nah, kalau kumil-kumil maksudnya dia 2 sih. Dari ke pengepul sama ke retail langsung, ke keluarga langsung. Kami itu kalau optimal, sebulan tuh cuma kuat 500 kilo. Itu kalau bagus banget ya, dan itu optimal. Kan nggak semua begitu gitu ya. Makanya akhirnya, sudah lah kita main di 2 tadi. Pengepul sama retail. Kalau itu kan kasar ya, kalau kita jual ke pengepul kan. Sekilo itu kan dia butuh harganya 15 ribu. Kalau ambil kangkung ya, kangkung dan bayam ya. 15 ribu sekilo. Kita punya 10 ribu. 10 ribu itu berarti 1 kilo itu dia dihasilkan dari 20 lubang tanam. Kalau di kami ya, 20 berarti 10 ribu bagi 20 adalah 500an kilo sebulan. Nah, berarti ya 500 x 15 ribu itu 1,5 juta. Itu omset ya. Belum dipotong gaji karyawan, lain-lain. Saya selalu bilang bahwa beda antara jadi petani sama penjual sayur. Itu dua hal berbeda. Makanya harus dipikirin dulu nih. Bahwa kalau tanam, belum tentu ada yang beli. Terus kemudian tidak ada pengepul, horeca, atau supermarket itu yang bisa menjamin demand. Bahwa saya akan terus ngambil sekian. Itu nggak ada. Karena selalu pasti ada kapan dia nggak ngambil atau nggak. Walaupun hidropelik itu sudah mekanistik, sudah diatur, sudah segala macam, tetap aja. Kita ngomongin tumbuhan untuk hidup, itu nggak harus sama alam. Jadi kalau ya pasti ada aja gagalnya, pasti aja ada matinya. Ya entah apa, tiba-tiba busuk akarnya, entah tiba-tiba ada hama apa yang menyerang, kita nggak pernah tahu. Gue tadinya pertama tuh di hama gitu. Tapi akhirnya gue yaudahlah, berdamai aja gitu. Kalau ditanya inovasi, gue lagi pengen mencoba mendinginkan airnya. Karena di atas ini kan panas banget ya. Kalau lagi musim panas, terik banget, itu air bisa 34 derajat. Air 34 derajat Celcius itu nggak bagus buat selada dan sayuran gue. Jadi karena terlalu panas gitu, dia stress gitu. Akarnya tuh bisa busuk dan tumbuh jamur dan mikroba lebih cepat kalau di air panas gitu. Air dengan suhu panas gitu. Harapan ke depan, gue sempet bilang di Instagram bahwa gue sempet cerita bahwa gue sebenarnya punya mimpi. Mimpi gue itu gue pengen punya kebun di daerah Cijeruk, Jawa Barat. Gue pernah ke suatu tempat namanya BSP Farm di 2018. Itu selalu membuat gue, gue ingin suatu saat nanti gue pengen ada kebun hidroponik. Ada organik juga dan ada kambing dan yang lainnya gitu. Kurang lebih kayak waktu gue kecil tuh main harvest moon. Kalau di kebun Bilabong sih kita pengen, kita baru beres pandemi nih ya. Belum beres pandemi ya, kita pengen pulih lagi lah. Jadi bisa rame lagi, bisa orang banyak datang lagi gitu. Jadi si kebun ini laku banyak kalau orang banyak datang gitu. Karena kan orang ngambil apa panen sendiri segala macam. Yang kedua sih kita mau expand sebenarnya. Kita pengen buka lagi sejenis ini di beberapa tempat lain. Harap aja kesana begitu sih. Setelah ini rame, setelah ini stabil lagi, kita pengen buka lagi tempat yang lain. Dengan tema atau konsep yang mirip. Terima kasih telah menonton!